Intro Halo semuanya, selamat pagi Pagi Oh, salah Pagi menjelang siang yang bener ya Selamat datang para mahasiswa baru Fakultas Vokasi tahun 2023 Hai, disapa dulu dong? Oh, semuanya masih baru Jadi di podcast pertama kami ini Kami mengusung tema Kepoin PKKMB Yuara Raja 15 Sebelumnya perkenalkan nama saya, Jasmine Larissa Dan tujuan dibuatkan podcast ini adalah Untuk mainfokan kepada para mahasiswa baru Mengenai PKKMB Yuara Raja 15 Agar nantinya mahasiswa baru itu Kayak memiliki pandangan gitu Terhadap PKKMB ini Kita udah kedatangan Dua narasumber hebat kita nih Yang pertama ada Kak Aisyah Aina Nafis Selaku cewa acara PKKMB Tahun kemarin Dan tahun ini sebagai wakil pressbamb ya, Kak? Bener? Alhamdulillah ya, Ranit Iya, Alhamdulillah Terus, yang kedua ada Kak Agusti Faiz ya Iya, bener Bener namanya? Bener Selaku mahasiswa baru tahun 2022 kemarin Dan ketua pelaksana PKKMB Yuara Raja 15 tahun ini ya? Iya, betul Sebelumnya kita ada jargon nih Tau gak? Jangan apa tuh? Gimana tuh? Boleh jajan dulu Boleh dong Saya contohin dulu ya, Kak Outstanding vocacy, be a great vocationaire Oke Boleh bareng-bareng gak sih? Boleh dong Bareng-bareng ya kita ya? Semangat ya Outstanding vocacy, be a great vocationaire Oke Boleh-boleh Outstanding vocacy, be a great vocationaire Dan sekarang boleh nanya gak sih? Boleh dong Boleh banget ya Ya, kesimpulan kalian sekarang apa sih? Dari aku dulu ya? Iya, Kak Aisyah dulu mungkin Oke, boleh Jadi untuk kesibukan akhir-akhir ini ya Kita sebagai mahasiswa semester 5 Masuk semester 5 Kita di minta untuk magang Magang dan kebetulan Kita masuk di periode 2 magang Jadi sekarang sibuk magang Di konsultan pancak di daerah Sukat Dan kebetulan Waktu mengisi Mengisi waktu luang ya lebih tepatnya Itu Ke BEM sih Ke BEM? Oh berarti ikut organisasi juga Yang tadi ya? Iya Jadi agak Agar inggi ya? Iya, agar inggi Untuk management waktu Iya, lumayan sih Kalau soal magang dan BEM ini kan kita Bagi porsinya harus sesuai sih Berarti naik semester 5 ya, Kak? Iya, sekarang masuk semester 5 sih Untuk Kak Gusti Faiz? Kalau saya sekarang kan baru naik ke semester 3 Dan kesibukan saya sekarang adalah mengikuti organisasi Yaitu dari Kementerian PSDM Yang bawahi PKK Mabah Dan di sini Dengan adanya Apa? Pengalaman di organisasi ini juga sebagai bentuk Untuk saya dapat berkembang lebih baik Dan saya juga bisa ada di posisi ini Karena saya belajar Dari apa itu organisasi Dan awalnya saya belum tahu Mengenai organisasi di kampus seperti apa Tapi setelah saya terjun langsung Dan saya cemplung langsung di dunia organisasi Ternyata organisasi itu tidak seperti itu Ternyata banyak hal-hal yang baik kita bisa petik dari organisasi Jadi kesibukan saya sekarang Yaitu adalah di organisasi Dan juga sibuk di dunia kepanifiaan sih Lebih tepatnya Keren nih Berarti kakak dua ini Sama-sama BEM ya? Iya Sama-sama BEM kebetulan Atasan saya ini Kita sama Gusti sebenarnya Dulu aku juga Begitu masuk kuliah nih Kayak ngeliat Kan itu pengenalan ya waktu PKK Mabah waktu itu Betul-betul aku online gitu Dan kenal BEM COVID-19 ya soalnya ya COVID-19 Tentang angkatan 2021 Kenal BEM DPM kok kayaknya menarik ya Terus disitu aku agak ini loh Agak ngerasa minder gitu Karena pada saat itu aku gak ada pengalaman sama sekali Di SMA organisasi Oh jadi SMA gak ikut apa-apa? Iya gak ikut apa-apa Mungkin Gusti sebelumnya udah pernah ikut dia sih Keren tapi ya Di SMA gak ikut apa-apa Tapi sekarang jadi wakil press BEM loh Itu yang harus di-ploss Makanya Ya Alhamdulillah sih Sebenernya untuk mencapai di titik sekarang itu Yang penting kita apa ya Mau belajar Terus berusaha untuk apa ya Improve ya Lebih ke improve diri sendiri gitu kan Apa sih kira-kira yang kurang gitu Yang paling penting itu kita gak apa ya Menyepenekan hal yang kecil gitu loh Mungkin ini yang aku bawa dari zaman awal-awal aku Jadi staff ya Dulu tuh sebelum aku organisasi itu aku ditolak 5 5 kepanitian dan organisasi total 5 kepanitian dan organisasi Tapi semester 1-2nya ikut gak? Semester 1-2 kebetulan aku ya gagal itu 5 itu aku gagal semua Gagal semua Terus begitu masuk Semester 1 sih Semester 2 itu kita kan udah BEM staff ya Itu waktu semester 1 itu kayak ya minder gitu kan 5-5 kepanitiaan gitu nih Ditolak bener-bener ditolak gitu Tapi dari situ ya Apa ya dari situ aku juga belajar gitu Belajar apa sih yang kurang Apa sih yang perlu di improve dari diriku gitu Apa sih yang memang disitu bisa aku dapet dalam organisasi itu sih Kalau dari aku Kalau waktu kamu PKK Mabah nih? Kusti gimana nih? Oke Waktu PKK Mabah kemarin kan saya tahun kemarin Kebetulan menjadi Mabah ya Menjadi mahasiswa baru Membuat teman-teman juga yang kemarin Mengikuti dan terpilih untuk menjadi Mahasiswa baru di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Dari pengalaman saya tahun lalu Semenjak saya menjadi sebagainya Peserta di PKK Mabah Kesan saya pertama kali ya itu Wow Gitu Wow Gak raten Wow Wow kenapa? Expect gak kalau bakal diterima di Universitas Brawijaya? Gak expect sih sebenernya Karena ini impian saya dari kecil Dari SMP bahkan Untuk saya bisa bergabung di Universitas Brawijaya Ternyata Tidak hanya bergabung aja Tapi dapat berkontribusi juga Dalam kepanitian Ataupun organisasi yang ada di universitas Otomatis disini adalah Lahan yang baik untuk saya Untuk mengambil Keputusan yang baik juga Dan pengalaman yang baik Dan kesan saya waktu menjadi peserta kemarin Yaitu Bener-bener panitianya Yang ngerangkul semuanya Masih ngerti kan? Iya ngerti lah Ngerangkul disini dalam hal Kenapa sih Banyak Kepanitian di luar Yang rata-rata hanya memenuhkan dirinya sendiri Tapi di PKK Mabah ini Kakak-kakak yang menjadi panitian nanti Adalah kakak-kakak yang bisa ngerangkul adek-adeknya Bukan hanya sebagai kakak atau adek Tapi sebagai keluarga Gitu sih Bener-bener sih Terus gimana sih rasanya Kepilih nih Jadi ketua PKK Mabah Yuwaraja 15 nanti nih Oke Sebenernya gak ekspek sih Dari awalnya Tahun lalu Sebagai peserta Yang duduk di pojok dan paling belakang Sekarang Saya sekarang bisa Menjadi ketua pelaksanaan di PKK Mabah Yuwaraja tahun 2023 Dan sekitar pesertanya hampir 1200 Itu hal yang tidak bisa dibayangkan Dan mungkin ini adalah hal yang harus dibanggakan juga Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini Iya betul Dan saya harap dengan adanya saya di Kepanitian Yuwaraja Bisa mengembangkan apa yang telah dimulai tahun lalu Dan bisa dikembangkan lebih baik di tahun ini Oke Sekarang kita boleh gak sih nanya-nanya dan mengulik-ngulik Tentang PKK Mabah Yuwaraja yang kemarin dan mungkin tahun ini deh Boleh gak sih aku menanya Boleh dong Boleh banget Sebenernya Apa sih yang harus disiapkan Mabah nantinya Untuk PKK Mabah tahun 2023 Untuk Mas Gusti sendiri Oh berarti saya ya Untuk apa sih yang dibutuhkan kesiapan untuk Mabah ya Kesiapan yang pertama mental Yang kedua Kalian harus bisa bersedia di Malang Karena kalau gak di Malang kalian gak bisa ngikutin Iya dong Rangkaian PKK Mabah Iya dong jelas dong Lalu yang kedua Karena UB ini kan ada jargon nih Mendadak dan beridik Iya betul Betul banget Jadi harus selalu siap Apapun nanti keputusannya Apapun nanti informasinya Kalian harus siap Semendadak apapun nanti hasilnya Kalian harus mengikuti semua rangkaiannya Karena Kita juga harus menunggu putusannya dari atasan juga Untuk setiap informasi yang diberikan Jadi kita gak bisa seenaknya untuk memberikan informasi sekarang Sebenarnya sudah ada Tapi memang kita harus nge-keep dulu Dan akan diinformasikan lebih lanjut ke official akunnya di Iwaraja Jadi para mahasiswa baru benar-benar harus mantengin nih Iya betul Karena banyak banget kan sekarang pertanyaan Kak gimana nih gimana nih gitu kan Banyak tuh yang nanya Kayak atributnya apa sih harus dibawa Setiapan apa aja yang harus dibawa gitu Kalau berdasarkan ini ya pengalamanku yang kepanitian kemarin Memang ada beberapa sudut pandang sih Sebagai kita panitia kan berusaha memaksimalkan informasi ini tersampaikan Maksudnya biar Mbak ini bisa menyiapkan gitu loh Lebih proper dari mungkin kita menyiapkan dari dua hari atau tiga hari sebelumnya Cuman kan ada beberapa yang memang perlu kita diskusikan ya Diskusi ya Kalau sekarang mungkin juga sama gitu kan Jadi ya itu yang menyebabkan kita sedikit lebih mendadak Banyak perubahan juga gitu kan Jadi sebenarnya gak hanya di mahasiswa barunya aja Panitianya juga Panitianya juga mendadak kan Sebenarnya menurang itu bukan kita yang mau Tapi memang itu yang harus diharuskan Memang itu tantangan untuk mahasiswa baru kan Iya Buat panitia juga Iya bener Sama-sama menantap ya Iya dari kita kan mungkin lebih ya menempatkan gitu ya Gimana kita jadi mabah kemarin Kita kesusahan karena informasi mepet dan lain sebagainya gitu kan Dan pun juga mungkin dari Gusti sekarang Apa memaksimalkan semuanya dari awal gitu Karena aku juga jujur waktu awalnya sampai malam pun Saya kan bener-bener yang anak kerantau dari jauh Dan tidak ngerti kota di Jawa Dari mana tuh Mas Gusti? Oh oke saya dari Kalimantau Timur Waduh jauh ya Nah jadi itu otomatis saya apa ya Istilahnya dari anak yang merantau dari jauh Dan tiba-tiba terjun ke Malang Otomatis disini saya harus belajar untuk survive Di kota Malang Apalagi saya belum mengerti daerah-daerah Malang Terus apa itu Mengerti tempat-tempat yang ada di Malang Itu adalah sebuah tantangan buat kita juga Bagaimana kita bisa survive sendiri di tempat orang Terus sebagai ketua pelaksana Yua Raja 15 nih Apa sih perbedaan antara Yua Raja tahun ini dan tahun sebelumnya? Mungkin Mbak Is dulu ya? Dari tahun lalu ya? Mungkin mulai dari Mbak Is dulu Kalau tahun lalu banyak sih ya Mungkin aku juga gak apa ya Untuk tahun ini Belum bisa benar-benar memastikan Karena kan pelaksananya masih tanggal 18 Tanggal 18 Untuk di tahun kemarin itu Sebenarnya banyak sih tantangannya Karena kita yang Maba online gitu kan Maba online Iya bener tuh Karena COVID Iya kena COVID gitu kan Kita Maba online ngapain sih gitu kan Kita hanya di rumah Mempersiapkan semuanya itu pun juga dibantu kakak, adik Orang tua semuanya ikut kan Kalau di rumah mah gampang gitu Nyari sesuatu Karena kita kan udah tau kan Harus beli dimana dan sebagainya Cuman untuk yang offline pertama kali itu Menjadi tantangan tersendiri sih buat kita gitu kan Karena kita itu kan Sebelumnya gak merasakan offline Jadi kita dalam hal mengira-ngira Dan menempatkan diri itu kayak Gimana ya Maba ini Kalau misal pulangnya keseluruhan Bakal kayak gimana gitu Pulangnya naik apa Itu sebenarnya gak apa ya Gak kefikiran sedetail itu Dan dari situ kita Secara tidak langsung dilatih gitu loh Dilatih buat kayak Oh ya ternyata offline tuh Maba itu jauh lebih import loh Nyari bahan-bahannya ya kan Mungkin karena tadi apa Gusti nyampein kita harus survive gitu kan Jadi Maba mungkin offline ya Gusti Kemarin juga survive nyari-nyari kemana-mana Dan hamil seminggu dua minggu udah harus dimalang tuh Nah iya itu makanya Apalagi sekarang udah depan UB udah kayak pasar UB udah kayak gimana Tapi sore ada terus Rame dong sampai macet Ya itu sih kayak tantangannya Lebih ke adaptasi Penyesuaian Terus Kebetulan kan ini Juga kita kolaborasi Dengan pihak dosen gitu kan Itu juga menjadi Pelajaran baru Tantangan baru Buat kita pada saat itu Karena kita kan memiliki apa ya Sudut pandang Yang berbeda Yang berbeda-beda kan Jadi disitu gimana caranya Kita sama-sama menjalin komunikasi yang baik gitu kan Itu sih Kalau dari aku Dari segi kepanitian ya Ya Mungkin dari Maba tahun lalu Dan untuk tahun ini Dari Gusti Oke Untuk perbedaan dari PKK Maba tahun lalu Dan PKK Maba tahun ini ya Karena tahun lalu saya Sebagai peserta disana Otomatis saya mengerti evaluasi apa aja Yang perlu diperbaiki di tahun ini Salah satunya mungkin adalah Saya tegaskan kepada peserta Untuk dapat mengikuti arahan dari PKK Dari panitia Maupun dari arahan dari setiap rangkaian Yang ada di PKK Maba Karena sesuai dengan pengalaman tahun lalu Banyak teman-teman saya yang tidak lulus Dalam PKK Maba Oh iya Iya Banyak sekali yang ada lulus Kalau banyak mungkin enggak Tapi ada aja yang tidak lulus Dan disini Buat jadi pembelajaran Buat kalian juga Kalau bisa Selalu mengikuti arahan dari panitia Dan selalu mengikuti Rangkaian PKK Maba yang sudah disiapkan Karena disini juga Kami sebagai panitia Sudah menyiapkan semaksimal mungkin Untuk kalian Untuk dapat nyaman Mengikuti rangkaian PKK Maba Bahkan Dalam perbedaan Mungkin kita akan lebih ke indoor Tempatnya Dan disini adalah Sebuah tantangan baru untuk kita Karena sebelumnya Waktu itu di outdoor ya Maksudnya outdoor Semi outdoor Semi outdoor Jadi tahun ini adalah Sebuah tantangan buat kita Dan para dosen juga Karena kita juga kolaborasi Dengan dosen Tidak hanya dengan masjid saja Jadi disini Apa yang baru Yaitu konsep dari kita Jadi ditunggu aja Buat masa baru Untuk jadi peserta Di PKK Maba Jadi untuk lebih lanjutnya Para mahasiswa baru ini Jangan lupa untuk sering-sering update info Sering-sering cek IG Cek grup line Grup cluster Biar nantinya kalian gak ketinggalan Gitu Terus Apa sih Suka duka menjadi panitia Dan menjadi mahasiswa baru? Dari Boleh nih diceritanya Suka duka saat menjadi mahasiswa baru Banyak tahun lalu ya Dari peserta Suka dukanya Yang pertama mungkin Ya saya baru tau Karena pertama kali kemalang juga Ternyata UB itu mendadak dan beridik Jadi disini Saya ada kewalahan Karena untuk menjadi Bareng-bareng ospek ya Terutama bareng-bareng ospek Tapi Saya juga dimudahkan Karena adanya pasar kaget Di pan UB tadi Udah rame banget Rame banget Karena apapun yang saya mau cari Pasti ada disana Jadi disitu Adalah hal yang dapat memudahkan Untuk para mabah juga Dan Apa tadi pertanyaan? Suka duka Oh suka dukanya Kalau untuk suka duka jadi panitia Pada tahun ini Kami udah mempersiapkan ini Udah Lumayan lama Dan ini adalah persiapan yang matang Untuk PKK mabah tahun ini Dan Semoga Yang diharapkan Dapat berjalan dengan lancar Dan kalian sebagai peserta Dapat Mengikuti kontribusi yang baik Dalam PKK mabah tahun ini Oke Dan Ini ya mungkin Kalau Kalau dari aku ya Aku kan online ya Kemarin Sebagai mabah online Sebenarnya Gak terlalu Gak terlalu berasa juga sih Ya gak sih Gue bayang kan doang ya Karena kan ngomongin tuh ada yang Ikat pintangnya yang mana? Jadi emang Ada beberapa panitia tuh Yang mukanya disetting Mungkin judus gitu gak sih? Iya Sebenarnya kurang lebih sama sih Untuk pembagian tugasnya Kalau mungkin offline ada Core Lab SPV Iya Kalau dulu tuh Comdisk sama SPV Kalau dari aku Cuman Dulu gak galak-galak banget sih Karena kan online ya Gak berasa gitu Gak kekontrol Jadi Ya itu sih Kalau dari aku gak terlalu berasa Dan untuk Suka bukanya kepanitiaan Mungkin tadi aku udah bilang ya Karena kita Proses adaptasi gitu kan Banyak hal baru yang kita dapat Banyak dinamika naik turunnya gitu Apalagi dalam segi internal gitu kan Internal Baik internal maupun eksternal kepanitiaan gitu kan Berarti mahasiswa baru bener-bener harus siap mental nih ya kak? Wah iya Kita juga siapin mental sebagai panitia sih sebenarnya Itu sih gitu Jadi Disitu kayak Apa ya Banyak Kita belajar banyak hal sih Iya Iya gak sih gitu Bener Benefit untuk panitia sendiri dan mabah sendiri juga banyak pastinya Oh bener Terus Disisi lain juga Mungkin tadi udah nyampein ya Gusti udah nyampein Kalau Dalam kepanitiaan tuh makin berasa gitu loh Kita ini keluarga Gimana pun Salah merangkul Gimana pun masalahnya Ujung-ujungnya juga balik lagi Gibaikan lagi gitu Karena dipaksa untuk Kalau gak mau harus bekerja sama Iya Mau gak mau profesional kan ini sih Dari situ kita udah terbiasa sih Terus kira-kira PKKMB ini berlangsung berapa lama nih kak? Untuk PKKMB Untuk di ini Untuk tahun sekarang Tahun sekarang Jadi setiap tahunnya pasti ada Tiga rangkaian Dalam PKKMB Yaitu PKKMB Keredah mahasiswa Dan OH Atau open house Disini Ini akan diadakan Mungkin nih Untuk PKKMB sendiri Akan dilaksanakan tiga hari Dan Untuk KRIMA Akan dilaksanakan empat kali Dan itu tanggalnya belum tentu Lalu yang terakhir ada OH Gitu sih Oke Dan selanjutnya Karena Waktunya udah Habis nih Seru banget ya Seru banget sampe kebalan Semangat ya kalian para mahasiswa baru Intinya Harus dijalankan dengan baik Karena nantinya benefitnya banyak banget Dan bisa jadi Kalau misalnya gak dilakukan dengan baik Resikonya ya tidak lulus Dan kita juga sebagai panitnya disini Bukan sebagai kakak tingkat yang galak Untuk memarahi kalian Tapi disini adalah kakak tingkat yang menjajakan kalian Karena disini kita harus merangkul Tujuan kita disini adalah merangkul kalian Mengenali kehidupan kampus Di Universitas Brawijaya Terutama di Fakultas Vokasi Gitu sih Jadi Gimana Keren banget ya Kalau dari aku sih Aku ngerasa Senang dan bangga Dengan kepanitiaan Dan Apa ya Yang mungkin Sesuatu yang dibawa oleh Teman-teman panitia PKK Malabah Banyak hal baru Dan pun sekarang Dari vokasi sendiri juga banyak Itu loh Fasilitas-fasilitas baru Contohnya nih VIP Keren ya Hal yang baru Hal yang mungkin Sebelumnya gak ada Jadi ada Jadi kita tuh Mungkin Dari teman-teman Mabah Yang Menjadikan vokasi ini Pilihan kesekian gitu kan Kalian gak perlu menyesal Seharusnya gak menyesal sih Karena kita Dari mahasiswa Dari pihak dosen pun juga Berusaha memaksimalkan Baik dari fasilitas Explore Akademik Maupun non-akademiknya Gitu Kita Untuk segi Itu sih Kita sama-sama Berusaha untuk memaksimalkan Ya gitu Jadi gak perlu disesali Apapun Yang udah diterima ya Atau mungkin kayak Para Mabah pastinya Aduh kok keterimanya Disini ya Padahal Kalian disini nantinya Bakal mengenal Banyak hal baru Banyak banget Yang udah di upgrade juga Di fakultas kita kan ya Karena tidak seburuk itu sebenarnya Kalau misalnya belum lebih dalam lagi Mungkin kalian akan dapetin sisi positif Dari organisasi Ataupun dari universus dunia ya Karena disini juga Para dosen Dan para-para mahasiswanya Sangat terbuka Untuk kita dapat memberi aspirasi Dan memberi prestasi Untuk fakultas fokasi Minum dulu mungkin Minumnya dari UB Fresh nih ya Oke Jadi begitu ya Teman-teman semua Jadi Mabah itu Harus bener-bener siap mental Siap apapun keputusannya Sesuai dengan slogan-nya UB Mendidik dan mendadak ya Baik terima kasih Pada narasumber kita Kak Aish dan Kak Gusti Terima kasih kembali Terima kasih Terima kasih juga Senang juga ya Soalnya baru pertama kali Punya pengalaman baru Dari fasilitas yang udah di upgrade juga nih Baik saya selaku host Mengakhiri podcast ini Terima kasih semuanya See you See you baba